Intro Hadir, rumah makan sate Pagemblung di Jalan Otis Taplumbon, Kabupaten Cirebon Rumah makan yang baru di launching ini menghadirkan beragam menu olahan kambing khas solo yang menggugah selera Dengan tagline Rasa Sultan Harga Selingkuhan, sate Pagemblung ini siap menggoyang lidah masyarakat Cirebon Berada di lokasi yang strategis sate Pagemblung ini bisa menjadi pilihan menu masakan yang berbeda Pasalnya olahan kambing khas solo hanya ada di rumah makan sate Pagemblung Tagline nyeleneh Rasa Sultan Harga Selingkuhan memiliki filosofi harga menu makanan yang terjangkau Namun dengan rasa yang tidak main-main Karena rasa menjadi prioritas agar pelanggan bisa menikmati nikmatnya olahan kambing di rumah makan Pagemblung ini Jadi saya ambil tagline itu, sate Pagemblung jawarannya sate Nusantara Rasa Sultan Harga Selingkuhan Sebenarnya subjeknya masalah harga sih Bahwa dimana harga kita itu kalau kambing biasanya mahal tapi kita harganya terjangkau Harganya paslah untuk kantong kita masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya Kota Madi Cirebon juga oke Artinya harganya kita tuh terjangkau Sementara sate Pagemblung jawarannya sate Nusantara ini menghadirkan menu sate buntol yang hanya satu-satunya di Cirebon Tongseng, gulai, dan tengkleng kambing Seluruh menu olahan kambing dan sapi di sate Pagemblung ini akan menggoyang lidah para pelanggan Ini sate buntol yang terbuat dari jaging kambing Dimana jagingnya dicincang, bubunya rempah-rempah itu empuk sekali Kemudian ada sate kambing solo, sate-sate solo, tengkleng Tengkleng kas solo, tongseng, gulai, kambing Kemudian ada beberapa menu seperti oseng-oseng mercon Ya ada ayam kampung, penyet, tanggung tembi penyet Seperti itu Jadi banyak menu yang ditawarkan untuk selanggan Ya terutama yang suka manis pedas ya Ya jadi tempatnya lah Rumah makan sate Pagemblung ini buka setiap hari Mulai jam 10 sampai jam 9 malam Kecuali hari Jumat libur Memiliki rumah makan sate Pagemblung bahkan bulan selanjutnya Akan memberikan makanan gratis untuk masyarakat Sebagai bentuk syukur dan berbagi kepada masyarakat Bu Ahmad Solihin, RCTV, Cirebon